selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman aku hari ini akan menginfokan tentang tips atau cara untuk memilih dokter kandungan kadang-kadang ya teman-teman kita tuh bete banget kalo dapet dokter kandungan yang gak komunikatif males banget ngomong nah gimana sih tipsnya supaya kita mendapatkan dokter kandungan yang pas banget di hati jadi sebelum aku lanjutin infonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar video-video terbaru dari aku bisa langsung kalian terima jadi teman-teman menurut dari pengalaman aku aku nih sebelum aku mendapatkan seorang dokter yang cocok kepada aku yang cocok di hati aku gitu aku memang udah hunting dokter jadi aku udah pernah ke dokter mana-mana aja gitu teman-teman sebelum aku mendapatkan dokter Iwan yaitu dokter yang bener-bener pas di hati aku yang bener-bener baik buat aku gitu dan akhirnya memang aku karena aku mempercayai beliau akhirnya aku bisa hamil lewat beliau gitu dengan perantara beliau jadi teman-teman tips pertama untuk kalian memilih dokter kandungan adalah yang pertama adalah jarak ya teman-teman jadi teman-teman carilah dokter kandungan yang dekat dengan teman-teman misalnya ada di kota yang ada di tempat teman-teman jadi jangan misalnya kalian tinggal di Banjarmasin kalian cari dokter kandungan di Jakarta misalnya atau di Singapur jauh banget ya teman-teman kalau bisa carilah juga dokter kandungan yang ada di kota kalian misalnya di Banjarmasin orang Tanjung misalnya cari dulu deh dokter kandungan yang di Tanjung siapa tahu memang selain dekat kalian juga tahu bahwa itu dokternya bagus gitu jadi coba aja dulu dokter kandungan yang terdekat di kota kalian lalu tips keduanya teman-teman untuk dokter kandungan yaitu adalah carilah dokter kandungan yang helpful yang helpful itu gimana sih Mbak Yen? nah yang helpful itu adalah teman-teman pertama dia komunikatif jadi selain kita yang bertanya dia itu aktif untuk menjawab dia juga memaparkan hal-hal yang baik untuk kita memberikan info yang baik buat kita bukan dokter yang kita nanya terus dok kira-kira dok dengan cara ini aku bisa hamil nggak? terus dia jawab iya mungkin dok kalau dengan aku kayak gini kira-kira 3 bulan kemudian aku bisa hamil nggak? iya mungkin nggak usah pilih dokter kandungan yang kayak gitu oke aku benerin posisi duduk aku ini teman-teman karena aku jadi tiba-tiba aja marah ya agak marah gitu pertama teman-teman carilah dokter kandungan yang memanusiakan manusia jadi dia tahu bahwa kalian perlu bantuan dan dia sebagai orang yang bisa membantu kalian jangan seolah-olah kita tuh ngemis ke dia ya ngerti ya teman-teman ya walaupun kita bayar sih sebenarnya juga kita nggak boleh apa ya nggak boleh lancang banget juga ke dokter kandungannya jangan juga ya misalnya kita ngerasa wah aku udah bayar mahal harusnya dokter kandungan tuh kayak gini kayak gini ya jangan juga ya teman-teman dokter kandungan itu teman-teman akan menjelaskan sesuai dengan saat kamu datang jadi misalnya kamu adalah di dalam tahap ini baru sekali atau dua kali kamu akan mendapatkan penyampaian yang segini dulu gitu jadi nggak mungkin seorang kamu datang baru pertama misalnya kamu tuh udah pengen dijelasin sebudang-budang nggak bisa jadi kalian itu step by step juga jangan terlalu apa ya jangan terlalu punya sesuatu hal yang apa ya menginginkan sesuatu yang hal besar padahal kalian baru ketemu beliau juga sekali dua kali misalnya kan jadi step by step juga jangan banyak juga dicecar pertanyaan dokternya jadi kalian harus tahu sesuai dengan porsi kalian gitu jadi pertanyaan-pertanyaan yang sampai mana kalian bisa nonton pertanyaan-pertanyaan penting di vlog aku ya yang di atas ini nah lanjut ya teman-teman kepada yang helpful tadi jadi selain dokter kandungan kalian itu harus komunikatif lalu yang kedua adalah mengerti akan perasaan kalian jadi gimana ya teman-teman carilah dokter kandungan yang berperasaan gitu loh kadang-kadang ada kan yang kayak apa ya kayak asal jawab gitu loh kita ini datang gitu loh misalnya kita ini telat menstruasi atau apa gitu terus kayak jawabnya tuh bener-bener nyelkit atau nyakitin hati lalu teman-teman masuk ke tips mencari dokter kandungan yang ketiga yaitu carilah yang care atau mengerti perasaan jadi jangan teman-teman mencari dokter kandungan dimana dia ngomongnya itu nyelkit kan pertama tadi dia udah helpful ya dia bagus berinteraksinya dan juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan baik dan juga dia sangat helpful tadi lalu yang kedua menjaga perasaan ini jadi dimana dia itu bisa untuk pertama selalu menjaga perasaan kita ngomongnya gak nyelkit misalnya kita kayak habis keguguran terus dia misalnya ngomongnya nah bu nanti dijaga ya dok dijaga ya kandungannya jangan sampai kalau misalnya ibu masih gini-gini gini nanti ibu keguguran lagi loh nanti jadi keguguran berulang nanti jadinya gak punya-punya anak udah teman-teman gak usah pilih dokter kandungan yang kayak gitu karena jangan sampai ya teman-teman perasaan kita itu tersakiti kita nih orang yang lemah yang mau minta pertolongan ya jangan sampai perasaan kita pun tersakiti dengan omongan dokter kandungan yang gak memanusiakan manusia tadi jadi teman-teman harus cari juga bener-bener dokter kandungan yang care kepada kita dan juga yang bisa memotivasi kita misalnya aku mendapatkan motivator jadi aku mendapatkan dokter kandungan sekaligus motivator di diri dokter iwan waktu itu kenapa? aku tuh gak hamil-hamil udah menjalani berbulan-bulan treatment program hamil alami sama beliau gak hamil-hamil juga sampai saatnya aku nangis di depan beliau kenapa dok? aku sel telur aku udah besar dari yang kecil ya jadi besar terus aku juga gak hamil-hamil kenapa? nangis kan aku tapi ada di dalam diri beliau untuk menyemengati aku jadi kalian itu selain mencari dokter kandungan ada lebih baiknya dokter kandungan itu bisa menjadi motivator juga untuk kalian jadi untuk selalu memotivasi kalian dimana saat kalian bener-bener down dokter itu bisa mengangkat kita lagi gitu mengangkat semangat kita lagi mengatakan bahwa walaupun dengan hal-hal yang seperti ini kegagalan-kegagalan yang sudah kalian hadapi kalian tuh masih bisa bangkit kalian tuh masih bisa hamil dengan cara berikutnya carilah teman-teman dokter yang care care kepada kalian lalu teman-teman tips yang keempat atau yang terakhir yaitu carilah dokter yang berpengalaman jadi maksud aku disini adalah dokter yang berpengalaman itu dari segi beliau memang sudah lama di dunia perkandungan ini di dunia program hamilan ini lalu banyak testimoni-testimoni juga yang mengatakan bahwa bisa banyak berhasil dengan beliau gitu jadi kalian harus jangan tutup mata jangan tutup mata dan tutup telinga dengan testimoni-testimoni ya orang-orang berhasil itu pasti berbicara kan nah kalian harus cari dokter-dokter itu gitu oh banyak yang berhasil disitu kalian coba aja siapa tau kalian juga bisa berhasil dengan dokter tersebut cara melihat dokter berpengalaman dan banyak testimoni berhasil itu pertama teman-teman ya pasiennya itu banyak biasanya dokter-dokter yang seperti itu gak ada tuh yang namanya sepi pasien pasiennya tuh banyak sampai mungkin ada yang berbulan-bulan baru bisa bertemu dan sebagainya gitu tapi kalau kita di Kalimantan Selatan di tempat aku ya di Banjarmasin itu sih gak sampai yang kayak berbulan-bulan namanya biasanya kalian bisa aja selalu ke dokter kandungan tersebut tapi biasanya nelfon duluan ke rumah sakitnya gitu nanti rumah sakitnya akan kasih tanggal gak sampai sih kalau sebulan ke depan dan apa sebagainya paling juga nanti akan dapat kok yang kalian bisa misalnya minggu depan jadi itu tadi ya teman-teman 4 hal yang penting dimana untuk kalian mencari dokter kandungan jadi jangan sampai kalian itu tidak mempercayai dokter kandungan kalian sendiri karena dokter kandungan itu yang akan menjadi seorang apa ya ya lewat tangan beliau lah Allah akan memberikan kalian kehamilan gitu jadi jangan sampai kalian gak percaya sama dokter kandungan kalian sendiri jangan sampai kalian gak nyaman dengan dokter kandungan kalian sendiri gitu jadi kalian harus benar-benar yakin dan percaya dengan dokter kandungan ini loh aku akan bisa berhasil hamil lewat tangan dan perantara beliau ini gitu jadi itu aja teman-teman tips dari aku semoga bisa membantu teman-teman di rumah jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka dengan channel aku yang seperti ini dan juga share kepada teman-teman kalian yang lain agar info dan manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi terima kasih ya teman-teman Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati